nah bang lu denger ngasih hari ini petun kabulin sebagian gugatannya Pak Anwar Usman harus banget pakai harga ini masalah berat nih pembahasannya berat dan ini kopi hitam masalahnya jadi kalau kopi hitam tuh kalau minumnya nggak pakai penutup itu kurang mantep oke oke terus ya tadi gue juga udah baca di beberapa media online udah muncul tuh hari ini tepat pada hari ulang tahun MK yang ke-21 tahun itu petun juga memutus bahwa gugatan Pak Anwar Usman itu dikabulkan tapi sebagian itu enggak seluruhnya itu ya bisa bagi Pak Anwar ini mungkin kado-kado-kado yang sangat mengejutkan tapi kalau bagi password ya nggak tahu aduh gitu karena putusan ini kan berdampak pada posisinya password Toyo sebagai ketua MK terus sebenarnya duduk masalahnya tuh gimana sih gue masih belum paham nih sebenarnya singkatnya gini waktu itu kan ada penanganan pengujian undang-undang tentang batas usia presiden dan wakil presiden pakar nomor 90 nah itu diajukan tapi bersamaan dengan keinginan dari Mas Gibran untuk mencalonkan sebagai wakil presiden usianya masih kurang waktu itu nah sementara posisinya Mas Gibran ini dengan Pak Anwar ini ada hubungan kerabatan sebagai ponakan dan om nah masyarakat banyak menganggap bahwa ini ada konflik kepentingan lalu kemudian perkara ini disidangkan dan yang dikabulkan oleh MK gitu dikabulkan oleh MK dan Pak Anwar ikut dalam proses sidang itu nah ini yang dianggap ada konflik kepentingan sehingga banyak kalangan masyarakat sipil itu melaporkan itu melaporkan dan diputuskanlah bahwa ada terjadi pelanggaran berat nah cuma memang ada yang jadi persoalan putusan MK-MK itu sebenarnya kalau secara normatif itu enggak sesuai dengan PMK nya sendiri harusnya kalau eh sangsinya apa terbukti terjadi pelangganan berat Oke sangsinya itu diberhentikan kalau dalam MPP MK itu teguran tertulis teguran ringan dan teguran berat gitu nah dalam putusan MK-MK yang memberikan ponis kepada Pak Anwar itu memberikan putusan salah satunya adalah mencopot Pak Anwar sebagai ketua MK jadi putusan-putusan MK-MK itu bukan memberhentikan Pak Anwar sebagai Hakim Konstitusi tapi mencopot Pak Anwar sebagai ketua gitu nah ini yang dianggap oleh Pak Anwar tidak sesuai dengan PMK nya dan dia merasa harkat dan martabatnya itu ya dijatuhkan dalam forum itu nah ini yang kemudian membuat Pak Anwar mengajukan gugatan ke petun itu dengan beberapa apa permintaan atau petitung gitu kalau nggak salah salah satunya ya ingin supaya jabatan sebagai ketua di kembalikan lagi gitu terus juga minta dipulihkan kembali hakata martabatnya jadi itulah singkatnya oke nah terus benar-benar putusan petun ini tepatnya sih Bang eh kalau dibilang tepat atau enggak intinya kita akan harus menghormati dan menghargai putusan pengadilan artinya kalau sudah diputus itu harus dianggap benar ada asas namanya res judi kata gitu jadi semua putusan terus dianggap benar apapun hasilnya apapun hasilnya gitu kalau pun tidak terima ya ada proses banding dan kasasi nah cuma kalau kita mengacu pada isi dari gugatan waktu saya sempat membaca sedikit tapi nggak terlalu konsen karena kita nggak pegang perkara itu kan nah jadi dalam putusan eh dalam gugatan Pak Anwar itu memang mempersoalkan tentang putusan MK MK jadi eh yang perlu yang patut dipertanyakan sebenarnya apakah putusan eh MK MK itu bisa di challenge di PT UN jadi kesannya kayak petun ini sebagai forum bandingnya maksudnya MK MK gitu nah itu itu mungkin bisa menjadi pembahasan atau diskusi ke depan tuh apakah kemudian ketika nanti setiap ada putusan MK MK lalu kemudian digugat ke petun nah kalau sepengetahuan pembahasan saya selama ini terhadap pemahaman-pemahaman di petun harusnya nggak bisa kenapa Tuhan MK MK itu karena pertama sudah final and binding oke lalu kemudian putusan itu juga sudah memberikan fonis kepada orang yang dinilai melakukan pelanggaran etik oh gitu nah sementara dalam aturannya untuk membatalkan fonis itu ada namanya forum banding di MK MK bukan kepetun gitu nah tapi apa namanya ya kita mesti nanti melakukan kajian lebih dalam terhadap hal itu oke nah terus Bang setelah putusan ini bagaimana menurutmu sebenarnya kan kalau dalam upaya hukum untuk kan setiap orang punya hak oke melakukan kalau misalkan anggaplah Pak Suhartoyo tidak terima dengan putusan ini karena dalam amal putusannya kan yang dikabulkan salah satunya adalah membatalkan SK pengangkatan Pak Suhartoyo sebagai ketua MK itu artinya dia harus eh turun sebagai ketua MK nah kalau dia tidak terima bisa saja melakukan upaya banding bahkan sampai nanti kasasi tapi sebenarnya itu kan menurut saya eh akan menghabiskan waktu yang cukup panjang berlarut dan ini akan berdampak kepada eh marwah mahkamah konstitusi berpengaruh besar berpengaruh besar karena akhirnya akan dianggap bahwa ada persoalan yang belum selesai padahal sebenarnya terhadap kasus putusan 90 itu sudah selesai diputusan 141 jadi pada saat putusan 90 itu apa eh diputus timbul masalah besar untuk bisa mendapatkan kejelasan terhadap perdebatan putusan 90 itu ada mahasiswa yang menguji ke MK menguji kembali nah kebetulan saya kuasa hukumnya waktu itu oke dan disitu MK sudah memutus itu perkara nomor 141 itu sudah mutus dan sudah dijelaskan semua disitu sudah clear nah kalau ini kemudian berlarut berarti kan akan diangkat lagi masalahnya nah ini akan menimbulkan eh persoalan yang akan menciderai marwah mahkamah konstitusi jadi kalau menurut saya sih sebenarnya ya ini kan eh putusan ini kan sifatnya kan membatalkan keputusan terhadap pengangkatan password terus sebagai ketua tapi dalam putusan ini amarnya tidak mengabulkan permintaan Pak Anwar untuk kembali menjadi ketua lagi gitu untuk periode 2023-2028 itu nggak dikabulkan tuh artinya mekanismenya harus melakukan pemilihan ulang gitu pencalonan ulang pemilihan ulang dan dalam proses pemilihan ulang itu Pak Anwar sudah bisa ikut mencalonkan karena apa karena terhadap pemulihan harkat dan martabat sudah dipulihkan oleh petun dalam putusan ini Oke gitu jadi menurut saya ya sudah bisa kembali jadi lebih enak bersaingi dalam konteks pemilihan ketua MK nya jadi berini lagi ya apa namanya berkop berkontestasi lagi gitu nah daripada mengajar berkelajutan di pengadilan ribet ya iya selain ribet juga lama karena nanti proses banding bisa 3-6 bulan belum lagi ada yang kasasi itu bisa berkepanjangan gitu dan ini tentunya akan menciderai marwah mahkamah konstitusi karena pasti pihak-pihak yang tidak suka dengan MK akan memanfaatkan untuk menyerang MK atau pihak yang peduli terhadap MK juga akan ikut juga untuk mempersoalkan walaupun tujuannya baik tapi jadi masalah sekarang akhirnya MK tidak selesai kegaduhan gitu padahal semua masalah sudah selesai di putusan 141 sudah dijawab oleh MK atau juga putusan tun ini tidak mengembalikan posisi Pak Anwar sebagai harus kembali sebagai ketua lagi nggak diharuskan nggak nggak dikabulkan terhadap uang paksaan 100 rupiah itu juga yang diminta oleh penggugat Oke itu ditolak oleh PT UN artinya eh betul juga tidak mengharuskan putusan ini berlaku hari ini juga misalnya gitu karena diputus hari ini tapi juga idealnya bagi saya tidak perlu harus banding atau kasasi karena akan makin panjang nih jadi idealnya ya sudah lakukan proses pemilihan ketua lagi sesuai dengan mekanisme yang seharusnya gitu walaupun sih menurut saya sebenarnya mekanisme yang saat itu sudah sesuai karena apa karena tidak mungkin Pak Suhartoyo itu diangkat sebagai ketua MK tanpa ada alasan Nah Pak Suhartoyo menjadi ketua MK berdasarkan pemilihan yang dihadiri juga oleh Pak Anwar dan MK melakukan pemilihan ketua karena perintah dari putusan MK MK yang memberhentikan Pak Anwar sebagai ketua MK pada saat itu sehingga terjadi kekosongan kepemimpinan di MK maka muncullah mekanisme untuk melakukan pemilihan ketua baru jadi setelah itu semua Hakim hadir termasuk Pak Anwar dan dan dalam forum itu terpilihlah Pak Suhartoyo sebagai ketua Prof Sandi sebagai wakil ya nah jadi terhadap mekanisme itu seharusnya kalau menurut pandangan saya itu sudah sesuai tapi lain dari apa yang diputus dalam putusan ini tapi oke lah berarti kita harus menganggap bahwa putusan itu adalah putusan yang benar karena mengacu kepada asas res judi kata gitu nah jadi ya idealnya sebenarnya ya toh juga apa Pak Anwar tidak diwajibkan harus kembali lagi menjadi ketua seandainya putusan petun itu mengembalikan Pak Anwar sebagai ketua ini pasti akan menimbulkan gaduhan yang lebih besar lagi karena akan dianggap posisinya Pak Suhartoyo diterpedo dengan putusan petun dan diganti dengan Pak Anwar Usman gitu nah jadi bagi saya sebenarnya sudah cukup bijak juga putusan ini permintaan untuk mengganti Pak Suhartoyo sebagai ketua MK dengan Pak Anwar Usman tidak dikabulkan yang dikabulkan adalah mengembalikan harkat dan matabatnya Pak Anwar Usman lalu kemudian membatalkan SK pengangkatan artinya harus mengadakan pemilihan kembali itu diulanglah pemilihannya harapan lu Bang untuk MK dalam melaksanakan keputusan petun ini selanjutnya bagaimana Bang apalagi kan hari ini ya Bang tanggal 13 M kalau lagi tahunnya kan menurut gimana tuh Bang harapan lu ya artinya eh yang utama harus dijaga adalah marwahnya oke marwah MK terus dijaga baik dari dalam maupun dari luar harapannya pertama ya semoga tidak ada kegaduhan lagi karena semua sudah di jalani terhadap pelanggarannya yang terjadi yang dilakukan oleh Pak Anwar sudah ada putusan MKMK sudah ada putusan 141 untuk menjawab putusan 90 dan sekarang putusan petun ini membatalkan pengangkatan Pak Suhartoyo artinya tinggal melakukan pemilihan kembali supaya apa supaya tidak terjadi kegaduhan yang semakin panjang gitu karena kalau nanti harus banding nanti ada lagi respon nanti untuk kasasi ada lagi itu akan semakin memperburuk citra dan marwah MK oke itu oke 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 oke